PKN Undang-Undang Dasar Undang-Undang Bahasa Inggris, Legislation dari bahasa Latin Lex, Legis yang berarti hukum, berarti sumber hukum. Semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan perjanjian atau yang hasil dari negosiasi antara sama atau dalam hal hukum. Kedua, dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya. Tradisi dan kebiasaan, kasus hukum, Undang-Undang Dasar Konstitusi, Piagam Besar, dan sebagainya. Dan, peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif, sementara Undang-Undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlement yang memiliki rakyat. Kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan dengan kepala negara hanya dalam rezim otoriter tertentu, kediktatoran atau kekuasaan mutlak. Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan, dimanapun mereka berada dalam hirarki standar konstitusi hukum atau pengertian formal peraturan ketat. Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu. Biasanya, DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif. Dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitucional setempat, penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif sebagai pelaksanaan keputusan dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan. Rancangan Undang-Undang atau RUU RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau Pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR dengan ditegaskan Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima. RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!